ini sesungguhnya adalah memberikan apa yang diwahlupan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagaimana wahi yang pertama bismillahirrahmanirrahim ikhraq bismillahirrahmanirrahim ayat ini mencakup berbagai bidang ilmu ikhraq bacalah bismillahirrahmanirrahim nama Tuhanmu jadi disitu ada ilmu kalam ada ilmu agama Allah dikhalaq berarti yang mencipta mencipta disitu tidak hanya mencipta manusia tapi ada tumbuh-tumbuhan muncullah ilmu tumbuh-tumbuhan ada air maka muncullah ilmu tentang air atau ilmu tentang laut atau tertentu tentang udara lalu kemudian Allah menciptakan karena lalu muncul ilmu peternakan begitu seterusnya sehingga ayat ini sesungguhnya memberikan gambaran memberikan pelajaran bagi kita sebagai mahasiswa yang sedang belajar bahwa begitu Allah menciptakan yang langit dan bumi maka disitu muncul berkembang ilmu pengetahuan yang mempelajari ceritaan-ceritaan Allah karena itulah maka ada ayat kaulia sebagaimana yang Allah wakilkan dan ada ayat kaulia sebagaimana Allah yang siapakan di alam dunia ini apa-apa itu yang saya hormati itu baru satu ayat kalau kembangkan air berikutnya alaqholaq insana nih manusia berbicara tentang berbicara tentang berbicara tentang tulis-menulis jadi luas sekali kalau kita berbicara tentang Islam karena itulah mata sosial Islam yang ketujuhnya adalah kita sedang belajar berbagai ilmu yang Allah kurangkan di muka bumi Bapak-ibapak, ibu, saudara-saudara, mahasiswa yang saya banggakan ini sudah waktunya sudah sore sekali yang saya rencanakan ini mohon maaf kepada Bapak Narasumber Bapak Dokter Samjoladi MED yang sedianya waktu kita mulai sekitar jam 2 tetapi molor sampai jam berapa ini jam 4 ya jam 4 karenanya nanti waktu menyesuaikan menyesuaikan karena memang waktunya sangat terbatas sekali sekali lagi mohon maaf kepada Bapak Dokter Samjol Hadi begitu pula kepada Bapak Piai Haji Kowimuddin Toha yang sekarang ini sudah berada di tengah-tengah kita di tengah-tengah kita di lantai bawah nah mudah-mudahan beliau nanti juga bisa menyampaikan materi tentang kuasa nanti tentang kuasa Bapak-bapak, ibu, mahasiswa yang saya banggakan ini ada satu hal yang perlu saya sampaikan kepada mahasiswa waktu saudara belajar ini dibatasi 22 tahun atau 4 semester maka tahapan-tahapan di tiap semester ini harus diperhatikan semester 3 itu waktunya ngajukan proposal sekaligus ujian proposal kemudian bimbingan tesis ini untuk yang mempaskah saat jalan tesis 2 kemudian nanti di semester 4 saudara bisa mengikuti ujian tesis sehingga 2 tahun tepat bisa selesai terutama ini mahasiswa yang mengadim nah ini perlu saya tekankan karena ini adalah bantuan biaya dari Provinsi Jawa Timur kalau dengan batasnya kuliah adalah 2 tahun atau 4 semester ada 2 pilihan jika tidak tepat waktu kalau tepat waktu ini memang sesuai dengan rencana sehingga itu saya anggap sudah selesai artinya selesai itu sudah tidak ada masalah tetapi bagi yang mundur nanti bisa dikenakan biaya sekalipun sesungguhnya tidak boleh ngarik mahasiswa karena di luar jatah yang ada akan tetapi jika tidak selesai karena tidak punya apa tidak mampu dan lain hal karena tidak selesai sementara awalnya dulu sudah menandatangani kontrak perjanjian selesai 2 tahun maka nanti bisa jadi kena sanksi yaitu mengembalikan uang bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur jadi ada 3 pilihan yang pertama adalah sesuai dengan harapan pilihan yang 2 dan 3 ini memang sulit dan tidak sesuai dengan harapan semuanya karena apa? menambah biaya dan mengembalikan uang negara ada demikian sekali lagi kepada mahasiswa saya minta untuk menyesuaikan waktu saudara dalam perkulian dan harapannya bisa selesai tepat waktu ada demikian hadiru kalam wallahulmwatiqelatamitari mohon maaf ini sebelum saya akhiri marilah acara simposium nasional kita buka bersama dengan membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim sekian afirul kalam wallahulmwatiqelatamitari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Prof. Dr. Haji Nurkavid Direktur Pasca Sarjala Yayai Enteniri informasi tambahan untuk mahasiswa semester 1 dan 3 yang saat ini mengikuti simposium nasional bahwa insya Allah mulai semester ganjil 2021-2022 sudah akan diberlakukan setiap mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir ataupun tesis akan juga harus memiliki karya tulis ilmiah yang submit pada jurnal bereputasi insya Allah SK nya akan segera keluar dalam rangka meningkatkan meningkatkan apa namanya meningkatkan krip Pasca Sarjala Yayai Enteniri beruntung dan berbahagialah panjeningan semuanya baik Bapak dan Ibu sekalian yang kita lanjutkan pada acara berikutnya yaitu paparan materi simposium nasional Pasca Sarjala dengan tema besar integrasi keilmuan dalam bingkai studi Islam atau Islamic studies dengan narasumber yang pertama Bapak Dr. Samsun Hadi yang akan dipandu sepenuhnya oleh moderator Bapak Dr. Haji Anis Kumeidi waktu yang tersedia sampai dengan pukul 17 atau satu jam dari sekarang kepada Ustadz Anis Kumeidi di Silatah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Doktor Syamsul Hadi MPD Mekan juga Bapak I.H.J. Paulimuddin Toha Pertama mari kita panjatkan Ruhat syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Atas limpan topik dan dayahnya Salamat dan salam semoga Terima kepada Nabi Muhammad Hadirin yang saya hormati Hadirin yang saya hormati Hari ini kita akan Menikmati sajian ilmiah Yang barangkali sudah agak lama Tidak diskusi Karena beberapa hal Dan nanti kita akan Berdiskusi atau Berputar pikiran Dengan Bapak Samsel Hadi Bapak Doktor Samsel Hadi Saya gak tahu Nanti dari tema yang sedemikian besar Integrasi keilmuan Dalam tingkai studi Islam Nanti mau diambil Mananya oleh Pak Samsel Hadi Nanti saya cerahkan saja nanti Begitu Pak Samsel Jadi kita fleksibel saja Kira-kira Apa yang bisa Untuk diberikan kepada kami Di yayang ke diri ini Sebelum Sebelum Waktu Saya berikan kepada Bapak Doktor Samsel Hadi Saya perlu Untuk Sampaikan Siti beliau Nama Bapak Doktor Samsel Hadi Tempat tanggal Lain di Pakis Malang 22 Agustus Tahun 1961 Terus kemudian Beliau Sekarang Sebagai Dosen Di Unititas Negeri Malang Dan Lain-lain Menurut saya Itu Apa itu Secara Selanjutnya Untuk menyingkat waktu Biar nanti Segera Mendapatkan Sesuatu Yang kita harapkan Kita mendapatkan Isakan Ilmu Di sore hari ini Waktu Sepenuhnya Saya hadirkan kepada Bapak Doktor Samsel Hadi Katanya Saya hadirkan Untuk Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Suara Saya jelas Pak Wajahnya Kelihatan Baik Yang saya Hormati Pak Direktur Asasarjana YAYUN Kediri Pak Para Wakil Direktur Teman-teman Ketua Program Studi Pimpinan Di Tenaga Ketujukan Pasasarjana YAYUN Kediri Yang saya Sangat Sanggakan Bapak-bapak Dan Ibu-ibu Para Dosen Staff Staff Akademik Bapak-bapak 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 Kampil Dimana Saya itu Pernah Belajar Bareng Dengan YAYI Abdullah Di Universitas Negeri Malang Di Lulang S3 Pendidikan Management Pendidikan Dan Contak saya Akhirnya Diminta Sudahlah Yang kira-kira Cocok Apa Saya Cantol-cantolkan Sepantes-pantes Mengawali Apa yang Saya Sampaikan Bapak Dan Ibu Tentu Saya Sangat Bangga Dan Terima kasih Kepada Bapak 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 YAYUN Yang Kala-kala Memberi Kesempatan Saya Untuk Kedidang Kedidang Kedas Sore Hari Dan Kita Ucapan Terima kasih Kepada Pak Yang Masih Ingat Saya Dulu Bersama-sama Melakoni Soro Waktu Kambil Estika Di Universitas Negeri Malang Pertemuan Kita Barangkali Mungkin Gini Mas Saya Ini Tidak Terbiasa Apa Namanya Ngomong Lalu Powerpoint Ditayangkan Orang Lain Saya Ini Miru Roma Irama Itu Kalau Nyanyikan Selalu Bawa Gitar Sendiri Supaya Iramanya Cocok Dengan Adanya Pak Moderator Waktu Saya Berapa Lama Lima Kurang Seperempat Seperempat Jam Nanti Untuk Tanya Jawab Oh Gitu Berarti Saya Punya Waktu 30 Menit Saya Menyiapkan 31 Slide Tapi Inti Slide Saya Sebenarnya Yang Ada Di Empat Yang Terakhir Lima Yang Terakhir Yang Awal Itu Mohon Ijin Saya Akan Share Screen Sudah 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 Bapak Dan Ibu Ini Judul Yang Coba Saya Angkat Pada Sore Hari Ini Karena Bidang Saya Di Manajemen Pendidikan Tapi Teman Teman Manajemen Pendidikan Juga Menganggap Saya Ini Mu'alaf Di Manajemen Pendidikan Karena Aslinya Saya Dulu S1 Pendidikan Teknik Hesim WS2 Ambil Manajemen Pendidikan STK Ambil Manajemen Pendidikan Pernah Belajar Matematik Education Di Degan University Di Australia Jelas Jadi Ilmunya Gado Gado Karena Itu Sudahlah Yang Bidang Saya Saja Supaya Nanti Saya Bisa Punya Peta Cukup Luas Kemudian Dari Apa Yang Ingin Saya Sampaikan Tentang Trend Manajemen Pendidikan Konvert Korer Itu Saya Mencoba Untuk Mengkaitkannya Dengan Apa Yang Saya Ketahui Tentang Islam Dan Ibu Mohon Maaf Saya Nggak Pernah Mencantren Saya Nggak Punya Mondo Jadi Nanti Kalau Analisis Saya Sangat Dangkal Mohon Dimaklumi Bahkan Saya Sama Sekali Tidak Berani Mengutip Salah Dan Seumur Hidup Saya Paling Yang Saya Hindari Itu Kalau Disuruh Baca Kutbah Saya Nggak Pernah Mau Itu Karena Itu Memang Bukan Makom Saya Karena Itu Kalau Saya Sekarang Agak Terpaksa Mengkaitkan Dengan Islam Yang Saya Pahami Mohon Nanti Kalau Ada Hal-hal Yang Kurang Cocok Bisa Dimaklumi Dan Diluruskan Dalam Forum Ini Juga Kalau Ada Yang Salah Baik Bapak Dan Ibu Tema Yang Ingin Kita Saya Sajikan Karena Kemarin Itu Dipersiapkan Mulai Jam 2 Sampai Jam 5 Jadi Saya Membayangkan Saya Harus Berbicara 90 Menit Maka Selainnya Saya Sesuaikan Kita Akan Analisis Nanti Kira-kira Teori-teori Kontemporer Di bidang Manajemen Saya Menggunakan Istilah Kontemporer Bapak Dan Ibu Karena Kalau Kita Berbicara Manajemen Modern Itu Masuk Juga Yang Agak Guno Karena Manajemen Modern Itu Menurut Sejarahnya Itu Diawali Dengan Perkembangan Manajemen Ilminya Yang Itu Dirintis Oleh Josh Taylor Henry File Pada Awal Abad Ke-20 Kemudian Berkembang Teori-teori Yang Berbau Biharistik Yang Di dunia Pendidikan Teori-teori Yang Berbasis Biharistik Itu Juga Sudah Mulai Banyak Dikritisi Dan Banyak Ditinggalkan Meskipun Praktek Pendidikan Kita Di Indonesia Juga Sampai Hari Ini Masih Banyak Didominasi Oleh Cara-cara Pandang Yang Sangat Biharistik Karena Itu Saya Pakai Istilah Contemporer Kemudian Saya Akan Coba Analisis Relevansi Kecenderungan Perkembangan Tersebut Dengan Nilai-nilai Dan Keyakinan Islam Yang Saya Ulangi Lagi Keyakinan Islam Yang Saya Ketahui Dengan Keawaman Dan Kedanggalan Pengetahuan Saya Tentang Islam Kemudian Nanti Saya Diakhir Barangkali Akan Mencoba Mencapkan Sebuah Proposisi Begitu Seharusnya Seperti Apa Konsep Manajemen Pendidikan Islam Karena Pak Dola Menyampaikan Kepada Saya Bahwa Akan Dirikan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Di Pasar Sarjana PIN Kediri Betul Pak Tolong Saya Doakan Pak Baik Bapak Dan Ibu Saya Sangat Ini Sangat Mendukung Kalau ada Inisiatif Inisiatif Menyampaikan Mengembangkan Keilmuan Tidak Hanya Pendidikan Tapi Mengembangkan Keilmuan Yang Memang Berbasis Pada Keyakinan Dan Ajaran Bapak Dan Ibu Saya Itu Begitu Kagum Teman Teman Di Bidang Ekonomi Ekonomi Syariah Itu Sekarang Sudah Berkembang Pesat Di Indonesia Dalam Waktu Yang Begitu Singkat Sesuatu Yang Mengagumkan Saya Adalah Teman Teman Yang Mengkaji Dan Mengembangkan Ekonomi Syariah Itu Sekarang Meskipun Secara Kuantitatif Belum Mampu Menandingi Ekonomi Non Syariah Tetapi Mereka Sekarang Sudah Berani Untuk Berhadapan Dan Ketika Teman-teman Bidang Ekonomi Ini Mengusung Konsep Ekonomi Syariah Mereka Begitu Cerdas Memposisikan Teori Ekonomi Yang Non Syariah Itu Dengan Sebuah Diksi Sebuah Terma Yang Menurut Saya Menunjukkan Keunggulan Ekonomi Syariah Apa Yang Mereka Gunakan Adalah Misalnya Bank Ada Bank Syariah Bukan Bank Umum Mereka Sebut Dengan Bank Konvensional Dalam Teori Ekonomi Mereka Menggunakan Teori Ekonomi Konvensional Dan Teori Ekonomi Syariah Nah Ini Kalau Sudah Kita Mendengar Istilah Konvensional Anak-anak Yang Belajar Metodologi Pembelajaran Itu kan Biasa Konvensional Itu Pasti Kuno Ketinggalan Zaman Begitu Meskipun Teman-teman Di bidang Ekonomi Syariah Itu Tidak Menyebut Istilah Itu Tetapi Penamaan Ekonomi Konvensional Itu Menurut Saya Sebuah Hal Yang Sangat Berani Dan Mengangkat Cipra Dari Disiplin Ilmu Ekonomi Syariah Nah Di bidang Pendidikan Khususnya Mungkin Di bidang Manajemen Pendidikan Saya Kira Tidak Tertutup Peluang Untuk Mencoba Memilih Diksi Yang Memang Mempunyai Kekhasan Keislaman Yang Kuat Itu Bukan Bidang Saya Saya Tidak Berani Sementara Biasa Pake Manajemen Pendidikan Islam Yang Biasa Dipake Supaya Nanti Posisi Keilmuan Manajemen Pendidikan Islam Itu Bisa Menjadi Sebuah Alternatif Yang Bersifat Universal Bukan Sekedar Supplement Atau Komplementer Dari Bidang Manajemen Yang Selama Ini Memang Berkembang Di Bumat Internasional Bapak Dan Ibu Kecenderungan Teori Konvensional Saya Menganggap Pendapatnya Dari Namara Ini Tulisan Yang Lama Bahwa Teori-teori Manajemen Modern Itu Cenderung Mempertimbangkan Membantu Menginterpretasikan Perubahan Yang Cepat Yang Terjadi Di Lungkungan Organisasi Poinnya Adalah Bapak Dan Ibu Di Bidang Manajemen Itu Manajemen Di Zaman Sekarang Teori-teori Baru Yang Berkembang Di Bidang Manajemen Pada Umumnya Maupun Khusus Menjahkan Itu Orientasi Kedepan Itu Adalah Pada Orientasi Perubahan Perubahan Itu Sudah Menjadi Garapan Utama Di Bidang Manajemen Maupun Manajemen Pendidikan Sambil Contoh Teori-teori Yang Menganggap Itu Bapak Dan Ibu Di Bidang Manajemen Bapak Ibu Teori-teori Kontemporer Itu Memandang Bahwa Manajemen Itu Sebagai Sebuah Sistem Kemudian Ada Dua Yang Kedua Selain Sistem Bahwa Manajemen Itu Bersifat Kontingensi Sebagai Sebuah Sistem Kemudian Yang Terakhir Ini Tapi Tidak Semua Tulisan Menyidir Yang Ketiga Ini Yang Umumnya Manajemen Modern Itu Manajemen Kontemporer Itu Lebih Berpegang Pada Dua Hal Yang Pertama Yaitu Teori Sistem Dan Teori-teori Yang Bersifat Kontingensi Bapak Dan Ibu Teori Sistem Itu Gambar Umumnya Saya Tidak Akan Membahas Tentang Teori Sistem Tetapi Teori Sistem Yang Berlaku Di Dunia Manajemen Bapak Bapak Dan Saya Lebih Melihat Pada Garis Yang Saya Beri Warna Merah Di Dalam Teori Sistem Itu Antara Output Dan Input Itu Ada Yang Namanya Feedback Nah Fungsi Feedback Ini Di dalam Teori Sistem Khususnya Kalau Ada Dua Hal Yang Pertama Untuk Menstabilisasi Kinerja Sistem Atau Yang Ketua Untuk Melakukan Perbaikan Atau Improvement Terhadap Sistem Nah Contoh Yang Paling Konkret Berkaitan Dengan Stabilisasi Kinerja Sistem Itu Ada Pada Sistem Teknologi Misalnya Bapak Ibu Punya Kulkas Di Rumah Itu Adalah Sebuah Sistem Ruangan Di Dalam Kulkas Itu Bagaimana Supaya Terjaga Dengan Suhu Tertentu Tidak Terlalu Rendah Dan Tidak Terlalu Tinggi Nah Disitu Ada Sebuah Sistem Yang Menjaga Stabilitas Suhu Di Dalam Ruangan Itu Dan Kulkas Itu Termasuk Apa Yang Disebut Dengan Autosistem Sistem Yang Bekerja Sendiri Tanpa Dikontrol Oleh Pihak Ketiga Oleh Orang Tetapi Fungsi Feedback Fungsi Feedback Disamping Ada Berfungsi Untuk Menstabilisasi Kinerja Sistem Tetapi Juga Bisa Digunakan Dasar Untuk Mengimprovisasi Meningkatkan Kinerja Sistem Jadi Intinya Teori Sistem Ini Bukan Hanya Merupakan Kaitan Satu Elemen Dengan Elemen Yang Lain Tapi Ada Fungsi Stabilisasi Dan Fungsi Improvement Tadi Nah Di Dalam Dunia Pendidikan Khusus Sama Manajemen Pendidikan Peran Yang Terpenting Adalah Pada Fungsi Kedua Yaitu Pada Improvement Kemudian Teori Manajemen Yang Kita Lihat Disini Bapak Ibu Saya Kira Bapak Ibu Yang Membidangi Manajemen Sangat Familiar Dengan Planning Organizing Reading Controlling Ya Ini Sudah Tapi Saya Juga Tidak Berbicara Fungsi Ini Saya Lebih Berbicara Pada Garis Yang Berwarna Merah Ya Lembaga Lembaga Pendidikan Kita Sering Bapak Ibu Melaksanakan Semua Fungsi Ini Saya Kira IIN Pasar Sarjana Juga Punya Rensra Ya IIN Juga Punya Struktur Organisasi Di sana Juga Berjalan Leading Semua Lembaga Pendidikan Kita Leading Itu Berjalan Mungkin Juga Berjalan Fungsi Controlling Yang Sering Saya Jumpai Tidak Saya Temukan Itu Adalah Panahnya Jadi Antara Planning Organizing Leading Dan Controlling Itu Bahkan Dari Controlling Ke Planning Sering Tidak Nyambung Kenapa Karena Niatnya Ketika Melaksanakan Fungsi Fungsi Management Management Itu Tidak Untuk Kepentingan Keefektifan Jalannya Sistem Organisasi Tapi Lebih Banyak Untuk Memenuhi Tuntutan Pihak Eksternal Kalau Di Sekolah Biasanya Ya Untuk Apa Namanya Nyugui Pengawas Sekolah Pura Rensra Apa Tidak Struktur Organisasi Tidak Saling Terkait Karena Itu Meskipun Ada Empat Fungsi Itu Empat Fungsi Itu Tidak Memerankan Masing-masing Sebagai Sistem Ini Contoh Sistem Yang Lain Yang Saya Katakan Kemudian Ada Juga Kontingency Approach Bahwa Di Dalam Perkembangan Teori Manajemen Terbaru Itu Tidak Ada Satu Pendekatan Atau Teori Atau Konsep Yang Berlaku Untuk Semua Situasi Ini Dua Hal Yang Menjadi Prinsip Dari Manajemen Kontemporer Bapak Dan Saya Akan Memberikan Contoh Contoh Sini Sudah Tidak Teori Teori Manajemen Modern Itu Yang Saya Tangkap Di Bidang Manajemen Ada Manajemen Strategis Kami Di Dunia Manajemen Khususnya Manajemen Pendidikan Itu Selalu Membuat Kapling 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 Paling Biasanya Teman Teman Membuat Tiga Kapling Ada Kapling Manajemen Ada Kapling Kepemimpinan Ada Kapling Supervisi Karena Itu Saya Coba Memberikan Contoh Beberapa Hal Yang Terkait Dengan Manajemen Kontemporal Yang Secara Teoretik Terkait Dengan Prinsip Sistem Dan Pendekatan Yang Bersifat Kontingensi Tadi Yang Pertama Manajemen Strategis Kemudian Di bidang Kepemimpinan Ada Kepemimpinan Transformasional Kemudian Dalam Sosok Organisasi Yang Diprakarsai Oleh Pakar Yang Bernama Peter Sengs Dengan Apa Yang Disebut Dengan Learning Organization Dan Yang Paling Keren Dan Sekarang Diterapkan Di Semua Lini Kegiatan Manajemen Baik Kegiatan Organisasi Profit Adalah Tentang Quality Management Tentang Manajemen Kita Tidak Akan Bahas Satu Satu Itu Tapi Saya Akan Mencoba Mengkaitkannya Dengan Fungsi Perubahan Tadi Kemudian Di Sekolah Bapak Dan Ibu Sekarang Ini Juga Banyak Dibahan Diskusikan Bahkan Menjadi Kebijakan Nasional Terutama Yang Pertama Itu Yaitu Manajemen Berbasis Sekolah Undang Undang Kita Undang Undang Apa Namanya Sistiknas Kita Sudah Mengemanatkan Bahwa Manajemen Berbasis Sekolah Ini Merupakan Model Manajemen Yang Harus Diterapkan Di Satuan Pendidikan Di Indonesia Lalu Ada Kepimpinan Pembelajaran Instructional Leadership Kemudian Di Kalangan Kepengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan Ada Pendidikan Tindakan Kemudian Ada Lesson Study Nah Ini Semua Dan Lain-lain Banyak Sekali Saya Tidak Akan Membahas Satu Persatu Tapi Kita Lihat Dari Management Strategis Management Strategis Itu Dibangun Dalam Kerangka Sistem Mulai Dari Tahap Awal Management Strategis Itu Diawali Dengan Strateg Vision Tapi Ujungnya Ketika Kanan Maka Ada Feedback Balikan Ini Kembali Kepada Teori Sistem Yang Saya Sampaikan Tadi Mempunyai Dua Fungsi Tetapi Dalam Bidang Management Strategis Lebih Pada Fungsi Improvement Perubahan Menyongsong Masa Depan Ada Visi Kemudian Ada Strategi Yang Pahnya Komponen Komponen Ada Juga Feedback Belakang Untuk Melakukan Perubahan Berdasarkan Kinerja 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 Bapak Dan Ibu Kepemimpinan Transformasional Ini Kepemimpinan Yang Sedang Trend Saya Sekarang Sedang Melakukan Riset Di Bidang Ini Yaitu Saya Definisi Saja Bahwa Kepemimpinan Transformasional Itu Adalah Kepemimpinan Yang Memang Orientasinya Untuk Melakukan Perubahan Di Dalam Organisasi Perubahan Itu Ada Dua Hal Yang Biasa Kita Lakukan Yaitu Perubahan Organisasi Dan Perubahan Orang Yang Ada Di Dalam Organisasi Kaedah Umum Yang Biasa Dipakai Oleh Teman Teman Di Kalangan Pengkaji Kepemimpinan Transformasional Adalah Kalau Berkaitan Dengan Pemimpin Dan Pengikut Leaders And Follower Mereka Selalu Mengatakan Bahwa Pemimpin Yang Hebat Itu Di Dalam Pandangan Kepemimpin Transformasional Adalah Pemimpin Yang Mampu Membuat Para Follower Menjadi Pemimpin Jadi Kepemimpinan Transformasional Itu Penekanannya Pada Chang Saya Sengaja Meng-highlight Kata Chang Ini Ada Di Dalam Definisi Yang Biasa Dipakai Di Kepemimpinan Transformasional Poinnya Kepemimpinan Transformasional Yang Menjadi Trend Kepemimpinan Di Masa Sekarang Di Dunia Management Merupakan Kepemimpinan Yang Orientasinya Pada Perubahan Bapak Dan Ibu Ada Learning Organization Tadi Sudah Saya Sampaikan Bahwa Learning Organization Itu Memandang Yang Belajar Itu Bukan Hanya Individu Individu Yang Belajar Itu Juga Organisasi Ini Tulisan Saya Hafal Buku Yang Menjadi Cikal Batal Dari Teori Ini Learning Organization Yang Ditulis Yang Berjudul The Faith Disipline Disipline Ke Lima Itu Yang Membahas Sengal Learning Organization Dalam Pandangan Ini Organisasi Itu Dipandang Juga Sebagai Sistem Dan Sebagai Sistem Terdiri Dari Individu Individu Yang Sekian Banyak Bergabung Dengan Segala Keunikan Masing Dan Menjadi Sebuah Entity Sebuah Entitas Karena Itu Kalau Individu Ini Bisa Belajar Maka Organisasi Pun Juga Akan Mampu Belajar Asumsi Awalnya Begitu Karena Itu Ada Learning Organization Yang Dia Definisikan Sebagai Organisasi Yang Memfasilitasi Belajar Bagi Semua Anggotanya Dan Lagi-lagi Bapak dan Ibu Dia Tidak Menggunakan Istilah Change Disini Tapi Istilah Continuously Transform Atau Transformasi Berkelan Yutan Lagi Learning Organization Sebagai Bagian Dari Management Contemporal Orientasinya Juga Pada Perubahan Nah Tren Sekarang Adalah Tentang Quality Management Sistem Saya Ambil Model Dari ISO Dan ISO Itu Mengadopsi Konsep Penjaminan Mutu Kaizen Yang Dikembangkan Oleh Pakar Yang Bernama Deming Ini Yang Kita Sebut Dengan Proses Deming Yang Dikembangkan Di Jepang Yang Terdiri Dari Empat Tahapan Plan Do Check Dan Add Ini Juga Merupakan Sebuah Sistem Dari Perencanaan Kemudian Dilaksanakan Dievaluasi Di Check Dan Dari Check Disitu Akhirnya Adalah Improvement Maka Saya Sering Mengatakan Di Berbagai Kesempatan Bahwa Penjaminan Mutu Itu Tidak Boleh Hanya Sebatas Pada Quality Control Penjaminan Mutu Tidak Boleh Hanya Sebatas Pada Pemenuhan Standar Tapi Penjaminan Mutu Yang Betul Adalah Penjaminan Mutu Yang Mampu Mendorong Organisasi Untuk Mampu Melakukan Sustainable Improvement Perubahan Yang Terus Ini Dari Konsep Apa Namanya Penjaminan Mutu Yang Tadi Saya Sebut Ini Perkembangannya Juga Akhir-akhir Ini Bahkan Sekarang Banyak Berbagai Lembaga Mutu Akreditasi Perukuran Tinggi Akreditasi Sekolah Baik Persifat Nasional Maupun Internasional Program Siti Kami Sekarang Menyiapkan Akreditasi Dan Rumit Luar Biasa Itu Tapi Rupanya Akreditasi Kita Masih Lebih Banyak Bersentuhan Dengan Hal-hal Yang Bersifat Formalitas Daripada Substansi Kearah Sustainable Improvement Ini Di bidang Manajemen Berset 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 Bapak Dan Ibu Ini Di Konteks Sekolah Manajemen Berbasis Sekolah Itu Konsep Manajemen Yang Harus Diterapkan Di Indonesia Semestinya Karena Menurut Undang-Undang Sistik Mas Kita Menyebut Manajemen Berbasis Sekolah Kemudian Di Peraturan Pemerintah Tentang Standar Nasional Pendidikan Yang Kemarin Baru Diubah Yang Menimbulkan Kegaduhan Yang Luar Biasa Itu Ya Biasalah Tujuannya Apa The Main School Of School Based Management Is To Improve School Performance Jadi Manajemen Berbasis Sekolah Itu Bukan Hanya Sekedar Membuat Sekolah Memenuhi Standar Tetip Membuat Sekolah Improve Melakukan Perubahan Terus Menerus Terkait Dengan Kinerja Sekolah Tentu Yang Tidak Boleh Lewat Adalah Prestasi Atau Hasil Belajar Siswa Atau Student Laki-laki Disini Juga Berbicara Tentang Perubahan Kemudian Asumsi Yang Dibangun Di dalam Manajemen Berbasis Sekolah Itu Adalah Sekolah Itu Sebagai Primary Unit Of Improvement Jadi Kalau Ingin Mengubah Pendidikan Di Indonesia Maka Unit Utamanya Sekolah Perbaiki Dulu Sekolahnya Dengan Menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah Kemudian Tidak Hanya Sekedar Pencapaian Target Tertentu Tapi Improvement Itu Yang Bersifat Sustainable Kemudian Selain Manajemen Berbasis Sekolah Di Lembaga Pendidikan Itu Juga Berkembang Tentang Kepemimpinan Pembelajaran Kemudian Kemudian Pembelajaran Itu Adalah Kemudian Yang Membuat Orang Orang Dewasa Di Sekolah Itu Menjadi Pebelajar Jadi Bukan Kalau Yang Belajar Di Sekolah Itu Bukan Hanya Murid Bukan Hanya Peserta Didik Tapi Orang Orang Dewasa Yang Ada Di Sekolah Kepala Sekolah Kalau Di Universitas Ya Tentu Ya Mahasiswa Tentu Yang Kedua Tentu Dosenya Tendaka Kepelidikannya Termasuk Kepemimpinannya Itu Menjadi Learner Untuk Apa Supaya Learning Meskipun Mereka Sudah Orang Yang Tidak Ada Cara Lain Tidak Ada Tujuan Lain Tidak Ada Tujuan Lain Kecuali Dengan Learning Itu Orang Akan Terus Meningkatkan Kinerjanya Dan Kepemimpinan Pembelajaran Itu Juga Kepemimpinan Yang Mampu Menciptakan Budaya Continuous Learning For Adal Jadi Prinsip Belajar Seumur Hidup Itu Memang Sangat Didorong Oleh Konsep Atau Teori Kepemimpinan Yang Berlaku Di Dunia Pendidikan Yang Sangat Terkenal Yaitu Kepemimpinan Pembelajaran Atau Dalam Bahasa Inggris Biasa Kita Sebutkan Instructional Leadership Jadi Satu Definisi Bapak Ibu Kepemimpinan Pembelajaran Itu Ini Teori Dari Hellinger Yang Saya Ambil Salah Satu Banyak Teori Tentang Kepemimpinan Pembelajaran Itu Harus Diawali Dengan Defining School Mission Memang Di Indonesia Kita Selalu Ada Tiga Premis Organisasi Ada Visi Ada Misi Ada Tujuan Ini Selalu Jadi Semua Organisasi Pendidikan Satuan Pendidikan Yang Ada Di Indonesia Harus Punya Tiga Ini Lalu Ditambah Yang Keempat Yaitu Strategi Di Luar Sana Tidak Selalu Begitu Ada Yang Hanya Menyebutkan Misinya Karena Visinya Pasti Ikut Pemerintah Tapi Misinya Karena Disini Teori Yang Ditulis Salih Hanya Defining School Mission Kalau Kita Dijimakan Ke Indonesia Tentul Visi Misi Kemudian Managing Instructional Program Dan Yang Terakhir Ini Bapak Ibu Yang Saya Kepemimpinan Pembelajaran Itu Adalah Kepemimpinan Yang Mampu Mengembangkan Sekolah Iklim Belajar Di Sekolah Iklim Belajar Bagi Siapa Tidak Hanya Bagi Murid Tapi Iklim Belajar Bagi Semua Guru Dan Mungkin Stakeholder Sekolah Lainnya Itu Untuk Bersama Sama Masuk Di Dalam Sebuah Iklim Sehingga Mereka Terus Menerus Belajar Isuan Akhirnya Tidak Ada Lain Perubahan Dan School Bapak Dan Ibu Kita Juga Sering Mendengar Istilah Penelitian Tindakan Saya Lebih Senang Menggunakan Istilah Penelitian Tindakan Daripada Penelitian Tindakan Kelas Karena Saya Mencoba Googling Classroom Action Research Maka Maka Akan Muncul Mungkin Ratusan Ribuan Tulisan Saya Mencoba Tiga Empat Halaman Yang Ada Di Google Itu Lebih Dari 80% Penulisnya Orang Indonesia Itu Artinya Bahwa Istilah Penelitian Tindakan Class Classroom Action Research Itu Sangat Populer Di Indonesia Tapi Tidak Di Dunia Internasional Supaya Saya Mudah Masuk Di Sana Maka Saya Pakai Istilah Action Research Saja Kita Tahu Bapak Ibu Action Research Itu Perubahan Terus Menerus Yang Dilakukan Mulai Dari Tahap Perencanaan Pelaksanaan Tindakan Meriview Kemudian Merefleksi Merupakan Siklus Yang Berjalan Terus Menerus Dan Terjadi Perbaikan Dari Waktu Oke Kalau Masih Kurang Yakin Lagi Saya Tambah Satu Lagi Saya Tiga Tiga Menit Lesson Sagi Lesson Sagi Ini Sangat Populer Di Jepang Kalau Di Kaji-kaji Sebenarnya Tidak Beda Dengan Apa Yang Tadi Saya Sebutkan Dengan Penelitian Tindakan Yaitu Professional Development That M Towards Teachers Pengembangan Profesional Yang Memberdayakan Guru To Drive Improvement As They Incorporate New Ideas Dan Metode Di Dalam Pelajaran Pembelajaran Yang Mereka Lakukan Lesson Study Pun Orientasinya Penekanannya Penekanannya Adalah Pada Steges Improvement Ini Berbagai contoh Teori Yang sekarang TEN Yang sekarang Juga Berkembang Dan Banyak Dilaksanakan Semuanya Ditujukan Pada Perubahan 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 Peningkatan Peningkatan Karena Itu Bapak Dan Ibu Ini Lesson Saki Makasih Pak Mungkin Saya Sampai Ini Oke 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 Bapak Ibu Teori Teori Management Pembelajaran Kontemporal Itu Tentu Dari Hal Yang Tadi Saya Mencoba Menarik Sebuah Kesimpulan Pertama Mereka Sistem Kemudian Selalu Berorientasi Masa Depan Mereka Berbasis Dari Hasil Analisis Kebutuhan Bisa Namanya Evaluasi Bisa Namanya Fleksi Bisa Bernama Analisis Situasi Tapi Semuanya Untuk Mengidentifikasi Kebutuhan Terarah Karena Semua Berbasis Pada Visi Atau Misi Atau Apa Tujuan Kemudian Pemilihan Strategi Di dalam Improvement Itu Bersifat Kontingensi Dan Bapak Ibu Dalam Konsep Manajemen Pendidikan Contemporer Itu Evaluasi Lebih Bersifat Formatif Daripada Bersifat Sumatif Evaluasi Yang Memang Cenderung Digunakan Sebagai Dasar Untuk Melakukan Improvement Dan Sustainable Improvement Bapak Dan Ibu Ini bagaimana Pemahaman Saya Tentang Islam Islam Berorientasi Masa Depan Agama Yang Mengajar Kita Untuk Berpikir Masa Depan Dan Islam Itu Memandang Masa Depan Itu Sebagai Pilihan Karena Ada Juga Saudara-saudara Kita Yang Beragama Lain Masa Depan Sudah Pasti Masuk Surga Tapi Ada Juga Masa Depan Itu Tidak Pernah Ada Artinya Orang Kalau Sudah Mati Itu Nanti Akan Kembali Dalam Bentuk Reinkarnasi Islam Tidak Ada Neraka Ada Surga Saya Kira Itu Kita Berhak Memilih Mau Kemana Dan Ini Yang Saya Amati Islam Mengajarkan Niat Itu Sebagai Rukun Semua Amalia Wajib Sunnah Semuanya Harus Berangkat Dari Niat Kemudian Menempatkan Manusia Sebagai Makhluk Utama Tadi Saya Lupa Menyebutkan Bahwa Semua Teori Organisasi Itu Menempatkan Manusia Sebagai Sumber Daya Utama Kemudian Menekatkan Perubahan Sebagai Prinsip Utama Kehidupan Bapak Dan Ibu Saya Sering Berdiskusi Dengan Mahasiswa Saya Kita Itu Biasa Beristihbat Kemudian Tau Lalu Ujung-ujungnya Doanya Selalu Ingin Menjadi Husnul Khotimah Husnul Khotimah Itu Bercita-cita Masa Dupan Yang Bagus Kemudian Meyakini Kepumpinan Itu Atau Mungkin Manajemen Itu Adalah Urusan Setiap Orang Bapak Ibu Saya Kira Hafal Dalil Ini Saya Tidak Menentukan Bahwa Semua Kita Adalah Pemimpin Bagaimana Kemudian Kita Menarik Teori-teori Manajemen Yang Tadi Berorientasi Perubahan Itu Untuk Kita Kembangkan Kedepan Saya Bermimpi Bahwa Nanti Akan Lahir Konsep Manajemen Yang Memang Betul-betul Berbasis Islam Yang Itu Memang Bisa Memposisikan Teori Manajemen Yang Sekarang Berkembang Itu Anggaplah Seperti Teman-teman Ekonomi Yang Kati Saya Sebutkan Manajemen Yang Dikembangkan Dalam Pendidikan Islam Menurut Saya Memastikan Organisasi Pendidikan Itu Berorientasi Ke Masa Depan Yang Lebih Habisi Bukan Masa Depan Yang Sepuluh Tahun Dua Puluh Tahun Ya Optimisme Menyengsung Masa Depan Karena Allah Itu Maha Pengampul Memberi Kesempatan Orang Untuk Obat Sebesar Apapun Salahnya Kemudian Menempatkan Perubahan Sebagai Wajiban Individu Dan Organisasi Bapak Dan Ibu Jadi Saya Katakan Kalau Di Organisasi Individu Itu Ada Amalia Niat Maka Nanti Juga Perlu Ada Niatnya Organisasi Jadi Pasca Sarjana Ini Perlu Disumuskan Bersama Dulu Ketika Pasca Sarjana Ini Niatnya Apa Perangkali Perubahan Perubahan Berdasar Evaluasi Jiri Dalingkungan Kita Punya Konsep Muhasada Menempatkan Niat Sebagai Rukun Pertama Dan Utama Dalam Proses Manajemen Kalau Dalam Teori Manajemen Yang Berkembang Ada Visi Misi Tujuan Saya Menganggap Itu Niat Saya Kira Kalau Niat Itu Bisa Lebih Substansial Tergebar Niat Itu Termasuk Amal Kolbiah Atau Amal Fikliah Atau Apa Mungkin Bapak Ibu Yang Menempatkan SDM Sebagai Sumber Utama Dan Memposisikan Setiap Individu Sebagai Pemimpin Di Dalam Organisasi Pendidikan Karena Itu Karakteristik Organisasi Pendidikan Islam Menurut saya Organisasinya Bukan Direktur Pasar Sarjanan Saja Pasar Sarjannya Punah Niat Kuat Tidak 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 Selalu Melakukan Saya Terbeli Tanda Kutip Karena Taubat Dalam Artian Menyesali Apa-apa Yang Sudah Dilakukan Yang Kurang Matus Dan Bersungguh-sungguh Dilanjutkan Dengan Mujahadah Terutama Pada Amal Fikliah Kata Pak Jokowi Itu Kerja 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 Bukan Bidato 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 Kemudian Yang Ke Lima Adalah Sustainable Istiqomah Dan Ujungnya Organisasi Pendidikan Pemimpin Pendidikan Islam Dan Macem-macem Itu Adalah Pemimpin Pemimpin Yang Menurut Saya Pensiun Nya Digandoli Bukan Pensiun Nya Yang Di Harap Yaitu Orang-orang Yang Husnul Karena Itu Bapak Dan Ibu Apa Yang Saya Sampaikan Di Awal Terus Dikembangkan Riset-riset Terus Dilakukan Di IIN Kediri Saya Berharap Kedepan Itu MPI Harus Menjadi Alternatif Yang Bersifat Universal Kalau Saya Melihat Tema Ini Saya Juga Keget Kenapa Islam Hanya Sebagai Bingkai Padahal Yang Penting Foto Temanya Dalam Bingkai Islam Jadi Islam Hanya Pake Bingkai Saja Bukan Substansi Tapi Saya Lebih Sebagai Alternatif Yang Bersifat Universal Karena Itu MPI Harus Menawarkan Substansi Bukan Sekedar Bingkai Berangkat Dari Semua Itu Bapak Dan Ibu MPI Itu Harus Memastikan Organisasi Pendidikan Dan Bapak Ibu Pasti Apal Dengan Katanya Ini Hadis Saya Kira Itu Bapak Dari Syukran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Sekali Ini Kalau Dikuliahkan Satu Semester Gitu Gak Tau Ini Barangkali Juga Bahan Kuliah Terus Kemudian Disampaikan Disini Satu Saat Ini Dan InsyaAllah Diserat Semuanya Oh Nggak Pak Saya Bikin Tadi Pagi Ini Yang Terpenting Adalah Bahwa Manajemen Contemporer Itu Harus Berorientasi Pada Perubahan Oleh Karena Itu Banyak Mbingung Terkait Dengan Perubahan Sesuai Dengan Apa Itu Bahasa Dengan Bahasa Yang Bermacam Macam Disitu Ada Improvement Ada Cing Ada Continue Learning For Adult Dan Lain Sebagainya Itu Arahnya Kepada Perubahan Semuanya Satu Atau Dua Tenanya Barangkali Ini Yang Perlu Saya Tawarkan Kepada Hadirin Karena Waktunya Tinggal Gera-gera Tujuh Menit Monggo Dua Tanya Silahkan Angkat Tangan Saya Bapak Dari Yang Dari Bapak Di Zoom Oke Satu Satu Disini Satu Disana Monggo Pak Joko Yang Berlang Terima Kasih Ya Menarik Sekali Menarik Bapak Kesempatan Hari Ini Yang Tadi Sudah Dari Awas Tentu Dengan Intinya Yaitu Tadi Pokok Banyak Di Feedback Atau Di Controlling Nah Ini Feedback Ini Merupakan Sebagai Umpan Balik Dari Outcome Dari Hasil Yang Tidak Di Dalam Proses Sehingga Yang Kami Menurut Tanyakan Bagaimana Kita Memanajemen Atau Melodalisasi Feedback Itu Menjadi Sebuah Hal Yang Berkontribusi Pada Perubahan Yang Terus Berkelanjutan Ini Sebagai Koncep Di Total Quality Management Seperti Itu Terima kasih Terima kasih Yang berikutnya Yang di Zoom Silahkan Mas Langsung Baik Terima kasih Bapak Penjelasan Sangat Luar Biasa Ini Terkait Dengan Kemimpinan Instruksional Dan Transform Nasional Bapak Bagaimana Memadukan Antara Kemimpinan Instruksional Dan Transformasional Dalam Penerapan TKM Bapak Ini Kebetulan Hampir Mirip Dengan Rencana Tesi Saya Bapak Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Rumpah Rekat Itu Pak Samsel Bisa Langsung Dijawab Pongkong Dari Dua Pernanya Masih Mute Pak Samsel Bagaimana Kita Menggunakan Feedback Itu Supaya Bermanfaat Yang pertama Tentu Bapak Ibu Komitmen Kita Ketika Melakukan Evaluasi Sekolah Kita Banyak Melakukan EDS Tapi Hanya Untuk Membutuhkan Proposal Proyek Tidak Untuk Self-info Tidak Untuk Bahan Refleksi Di Institusi Lembaga Pendidikan Karena Itu Evaluasi Tadi Saya Katakan Lebih Pendekatkan Evaluasi Dalam Rangka Perbaikan Guru-guru Kita Juga Begitu Bapak Dan Ibu Saya Sering Berdiskusi Apa Bedanya Formatif Dengan Sumatif Mereka Tidak Ngerti Hampir Semua Ujian Yang Diberikan Kepada Anak Anak Itu Hanya Sumatif Untuk Menentukan Rapor Tidak Digunakan Untuk Dasar Remediasa Ini Dalam Skala Kecil Yang Ada Dalam Kelas Yang Dilakukan Oleh Individu Pemahaman Fungsi Evaluasi Dalam Rangka Evaluasi Ini Harus Berangkat Dari Memang Niat Kita Evaluasi Dan Ada Lucu Kalau Di kampus Kami Biasanya Kalau Mau Meraih Proyek Itu Biasanya Evaluasinya Agak Dijelek Tapi Kalau Untuk Akreditasi Itu Dibaik Baikan Ini Evaluasi Bukan Untuk Diri Sendiri Tapi Evaluasi Untuk Orang Lain Ini Saya Kira Itu Kemudian Yang Kedua Disamping Niat Evaluasinya Untuk Apa Yang Kedua Tentu Keistikomahan Itu Harus Menjadi Menjadi Modus Kita Bahwa Evaluasi Itu Bukan Untuk Orang Lain Tapi Untuk Diri Kita Sendiri Dari Mana Itu Harus Dimulat Yang Dari Mana Harus Dimulai Harus Dimulai Dari Pemimpin Tertinggi Organisasi Jadi Pemimpin Tertinggi Organisasi Harus Berani Mengatakan Oke Kita Evaluasi Dalam Rangka Meningkatkan Diri Sendiri Kalau Sudah Dimulai Dari Situ Kebawahnya Gampang Tapi Kalau Yang Punya Inisiatif Di bawah Bisa Mentok Itu Keatas Itu Saya Kira Hal Hal Menurut Saya Yang Memang Perlu Diterapkan Cuma Yang Saya Omongkan Ini Gampang Tapi Susah Dilaksanakan Kemudian Yang Ketiga Mas Wijaya Saya Saya Sekarang Ini Sedang Sedang Melakukan Research Mas Kepemimpinan Saya Sebut Dengan Transformasional Transformative Instructional Leadership Kok Apa Memang Ternyata Hampir Bapak Ternyata Bapak Bapak Saya Dulu pernah Menulis Tentang Saya Sedang Dulu pernah Menulis Artikel Saya Sabtikan Di Konferensi Nasional Bisa Nanti Saya Berlink Tentang Apa Namanya Saya Nyebutnya Dengan Kepemimpinan Pembelajaran Transformasional Karena Menurut Penelitian Yang Dilakukan Oleh Leithwood Kemudian Hellinger Ini Dua hal Ini Tidak Bisa Dikabung Tetapi Kalau Saya Telaah Betul Teorinya Leithwood Yang Ngomong Tentang Kepemimpinan Transformasional Di Dunia Pendidikan Nanti Sudah Baca Tulisannya Leithwood Belum Belum Saya Tidak Hafal Satu-satu Bagaimana Menggabungkan Saya Sarankan Baca Teori Transformasional Leadership Diksi Dari Tulisan Leithwood Tahun 2003 Dan 2012 Di Sana Dia Menggunakan Diksi Kepemimpinan Transformasional Di Bidang Pendidikan Tetapi Sebenarnya Kalau Saya Cermati Betul Dia Menggabungkan Antara Konsep Kepemimpinan Transformasional Dari McGregor Burns Dengan Four Eyes Dengan Kepemimpinan Instraksional Dari Hellinger Maka Di Sana Saya Lihat Ini Kepemimpinan Transformasional Tapi Ada Unsur Manajemen Di Dalam Kebetulan Saya Merisep Tentang Itu Nanti Kita Bisa Diskusi Lebih Lanjut Terima kasih daya waktu yang harus kita bagi-bagi begitu mungkin waktu yang akan datang kita masih bisa untuk bersuatu kembali. Terima kasih atas kejelasannya, terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Hal ini yang saya hormati, demikian diskusi bisa dengan Bapak Pertor Sangsul Hadi pada sore hari ini saya sebagai moderator, kurang utihnya mohon maaf, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan kepada Bapak Mardul Anton Terima kasih Bapak Dr. Haji Ades Rumedi moderator simposium kalau tadi kita berbicara masalah dunia sekarang sudah jam 5 mendekati Madrid maka kita berbicara masalah agar imbang maka mari kita mendengarkan pengantar buka kuasa bersama oleh pemateri yang kedua ini urusan akhirat jadi integrasi keilmuan menuju akhirat pengasuh Pondok Sandreng Al-Islam Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri yang berhormat Agus Al-Islam Al-Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Hadrat Al-Islam Hadrat Al-Islam Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian terkhusus Bapak Profesor Bacinul Akhir Akhin Al-Karim Buker Mu'min Buker Al-Islam Bapak-Ibu, Saudara-saudara sekalian Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian Saya tadi sebenarnya mau sedikit linier Dengan apa yang disampaikan Pak Hadi Tapi karena khasanatibun Ya khasanatil akhirat Ya sekarang saya hantilah Sedikit tentang Dhawe Allah Ya, yualladina amanu Kutiba'alaikumusyamu Kama kutiba'ala yadina minpa'alaikum La'anakum tak takut Diwajibkan untuk berpuasa Kepada kalian Sebagaimana diwajibkan kuasa Baga'at kaum yang sebelum kalian Tujuan akhirnya La'anakum tak takut Yang menjadi pertanyaan besar La'anakum takwa Nah ternyata prosesnya begini Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyampaikan Dan siapa yang bertakwa Kepada Allah Maka Allah akan memberikan solusi Dan semua persoalan Semua persoalan Dan ayat ini belum berhenti Sampai disitu saja Masih ada Dan akan aku kasih PLP Bantuan langsung tunai Ternyata begitu Bahwa Kesakwaan Ini takwa yang paling dasar Menjalankan apapun yang diperintahkan Allah SWT Dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Nah seharusnya sudah meningkat lagi Takwa yang kedua Ini turut Imam Gozali adalah Tazkiat menukus ane roda'i Sudah tidak Ribet kemasalahan apa yang harus saya jalankan Sudah tidak disibukkan lagi Dengan apa yang harus saya kerjakan Kewajiban yang harus saya kerjakan Kewajiban yang harus saya laksanakan Sunah-sunah yang harus saya penuhi Sudah tidak Ditantang lagi Untuk meninggalkan Penuh kesabaran Kesadaran Apa-apa yang dilarang oleh Allah Sudah tidak itu lagi Tapi sudah Itu sudah Sudah kelewat Tampan yang kedua adalah Sudah Tazkiatul nufus ane roda'il Membersihkan hati Dari penyakit hati Menghilangkan Iwi Dengki Pokoknya penyakit hati Ini takwa yang kedua Menurut Imam Gozali Jadi bagaimana hati ini Menjadi bersih Dari sinilah Kedamaian Ketentraan Kenyamanan Apa yang kita perlu Sebab orang tidak damai Orang galau Orang punya masalah Itu karena masih adanya penyakit hati Ini kulasan dari apa yang disampaikan Dan ketakwaan yang tertinggi Menurut Imam Gozali Membersihkan hati Terhadap apa yang selain Allah Masuk Allah Ini pun Boder-bodan datang hatinya Seseorang Ini pun takwani Orang-orang yang Sudah makomnya Makom Nabi Kembali kepada patua Ternyata Bahwa ketika seseorang Menjalankan apapun yang diperintahkan Oleh Allah Dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Ini pun Allah akan mengasih Kompensasinya Allah akan selalu Membidikan jalan keluar Ternyata benar Sebab setiap perintahnya Allah Terliti setiap perintahnya Allah Bahwa disitu Kompensasi urusan dunianya juga Termasuk urusan Lebih-lebih Urusan Akhir Apapun yang diperintahkan Allah Pasti ada kompensasinya Kompensasinya Ketika hidup di dunia Jadi ketika orang punya masalah Maka seharusnya Ini sering pulau sama akan Karena saya ingin mengkamahnya Menjadi seorang muslim Seharusnya tidak pernah punya balau Sehingga menjadi seorang muslim Tidak akan punya rasa susah Karena apa? Karena ketika kita melaksanakan Apapun yang diperintahkan oleh Allah Menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Di saat yang sama Ternyata Allah memberikan kompensasi Tidak nanti untuk akhirat Tapi di dini Allah perintahkan kita untuk syukur Seperti tadi Walaukan Nabi Kali Alhamdulillah Hilabdillah Allah memberikan kompensasi Apa itu? Az-ziyadah La insakatum La azi dan nabuk Itu kompensasi Allah Mahbunnya Jangan berharap Allah Ta'ala Memberikan tambahan rezeki Kepada kita Atas nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita Kecuali dengan jalan Syukur Nah ini lah Pak Saudara-saudara sekalian Ini satu Ternyata ketakwaan Akan memberikan Jalan keluarga di kita Bagaimana agar rezeki yang oleh Allah Kepada kita Ditambah dan ditambah Yaitu dengan cara Tersyukur Apa kompensasinya Az-ziyadah Allah memerintahkan doa Kepada kita Doalah Memohonlah Kepadaku Maka Allah Berikan kompensasi Kompensasinya Al-istijabat Minta Kepadaku Berdoalah Kepadaku Jalur Onanku Pasti Akan Aku Kasih Ini kok Allah Yang Terhajat Dirinya sendiri Bahwa Kalau Jari Pak Mokmen Katanya Pak Mokmen Pak Pak Anies Katanya Al-amru Tadudul Al-Ala Lujud Perintah itu Menunjukkan Kewajiban Atas Perintah tersebut Ketika Allah Memerintahkan Pasti akan Aku ijabai Berarti Allah Mewajibkan Kepada dirinya sendiri Untuk Mengijabai Bagi siapapun Yang meminta Bagi siapapun Yang memohon Bagi siapapun Yang curhat Bagi siapapun Yang berdoa Mungkin perlu kita ketahui Bapak-bapak Ibu-ibu Saudara-saudara Sekarang Bahwa Bentuk Ijabahnya Terkadang Tidak Sesuai Dengan Apa yang Kita Tapi Pasti Dijabai Dan Allah Akan Mengijabai Apa yang Sebenarnya Menjadi Kebutuhan Kita Dan Yang paling Tahu Apa yang Menjadi Kebutuhan Kita Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Berdoa Sudah Menjadi Tradisi Doa Itu Menjadi Acara Lanjut Terus Kemudian Ada Taklim Taklim Seperti ini Ada Majlis Seperti ini Ada Majlis Taklim Seperti ini Dan Nanti Ditutup Dengan Doa Doa Menjadi Seremonial Acara Di Impehan Acara Di Apa Itu Doa Layah Ma'am Lebih Betul Layah Ma'am Lebih Betul Layah Jum'o Malah Ma'am Di Lu Keluarkan Saya Indah Inti Daripada Sebuah Acara Di Doa Dan Acara Mulai Awal Sampai Itu Proses Untuk Bagaimana Doa Itu Menjadi Doa Luar Biasa Mustajak Ya Sebab Jandinya Allah Allah Akan Mengistijadai Allah Akan Memenuhi Mengijadai Apapun Yang Diminta Oleh Umat Permintaan Itu Terkadang Disesuaikan Dengan Apa Yang Menjadi Kebutuhan Dan Yang Paling Tahu Apa Yang Menjadi Kebutuhan Kita Adalah Allah Maka Raji Jangan Terman Sampai Jangan Pernah Securhat Kepada Yang Lain Jangan Pernah Mengadu Kepada Yang Lain Mesti Masalah Kodok Sudahlah Minta Saja Kepada Allah Termasuk Di Dalam Usainya Allah Perintahkan Soda Allah Perintahkan Bebak Yang Secara Logika Kita Mencari Ketengkalan Harus Menulangkan Ternyata Allah Ternyata Ternyata Masa Masa Lain Ternyata Masa Lain Masa Ternyata Jelas Jelas Allah Ternyata Kita Diganti Diganti oleh Allah Ketika Dalam Rangka Mentasarkan Tidak Dalam Rangka Infak Tidak Dalam Rangka Sodakot Tidak Dalam Rangka Maka Maka Ketika Kita Bayar Sahya Itu Niyati Mawon Sodakot Ketika Kita Bayar Apa Kita Niyati Saja Infak Ketika Kita Niyati Zakat Dengan Niyat Maka Tujuannya Menjadi Bebeda Asali Sebuah Kewajiban Karena Dia Harus Bayar Sahya Ini Paku Kalau Ini Sodak Maka Nilainya Adalah Paku Allah Menerima Pahalanya Dari Mengganti Yang Jauh Lebih Baik Makanya Sekarang Itu Trend Dengan Istilah Jum'ah Berka Berlomba Itu Dibuan Saya Sampai Enam Belas Bintisak Mulai Injing Nih Bikawa Mulai Terus Mulai Balik Nih Satu Nih 16 Bintisak Masa Waduh Sampai Pernah Seritah Katanya Sampai 16 Kali Artinya Apa Kesadaran Orang Untuk Infak Sodak Zakat Ini Mulai Ini Karena Memang Seperti Itu Nggak Ada Ceritanya Kemudian Infak Bang Bantuk Janjinya Allah Pasti Diganti Itulah Yang Kemudian Saya Katakan Proses Takwa Menjalankan Apa yang Diperintahkan Allah Ternyata Allah Memberikan Kontentasi Seperti Jangan Berharap Dengan Zakat Allah Menjadikan Harta Kita Menjadi Berkah Harta Kita Menjadi Bermanfaat Harta Kita Menjadi Harta Yang Dijaga Oleh Allah Wata'ala 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 Bagaimana Cara Menjaganya Tidak Lain Bukan Impak Sodakoh Dan Zakat Ini Kompensasinya Allah Perintahkan Awai Wb Untuk Silaturohim Jangan Pernah Memutus Tali Persaudan Jangan Pernah Memutus Tali Pertemanan Jangan Pernah Permutus Tali Silaturohim Kompensasinya Apa Usia Yang Panjang Dan Jembat N Rezaktif Inilah Bapak Bapak Ibu Awai Diperintah Posong Opos Perteman Berpuasalah Makan Kompensasinya Pendengaran Tapi Biar Kompensasinya Lebih Kompensasinya Asal Lentang 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 Walaupun Lentang Turun Dari Berat Bacadas Bukan Menjadi itu Jual Tapi Gasmus Melihat Pågs Lentang Ceri Ciri Berat Badannya Turun Sebab Apa Jelas Memakan Dikurangi Tanpa Mengurangi ATB Maka Mesti Mesti Bapak Ibu Sekalian Bahwa Ternyata ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu diberikan kompensasi di dalam urusan dunianya atau kemudian di akhiratnya. Kemudian yang menjadi kesimpulan, semua ibadah termasuk sholat. Kalau sholat saya bahas di sini, sholat itu solusi bagi semua persolat. Semua persolat selesai dengan sholat. Opa menai jamaah. Opa menai sholati jamaah. Kata Rasulullah di dalam ikyak ini man sholat salawatil kamsi ma'al jamaah balau kamsaku asya. Ini itu tangan ikyak. Uang sholat lima waktu dengan cara jamaah. Maka dia akan memperoleh lima keuntungan. Salah satunya dalam yusif di dunia fakrun abadhan. Dia tidak akan pernah mengalami kefokilan selama hidupnya. Tidak akan pernah mengalami besar pasak daripada tiap. Ini uang leh gilam jamaah. Dan ini semua ibadah. Itu pasti kompensasinya di dunia yang adalah ada. Maka pesan ini pesan yang ingin saya sampaikan pada tempatan ini coba ini kita sedarkan kepada saudara-saudara kita yang lain. Bahwa ternyata ibadah yang kita laksanakan bisa menjamin kehidupan jurnia sekaligus bisa menjamin nanti ketika kita diakhir. Inilah yang kemudian dikatakan demikian yang bisa saya sampaikan. Maka sebut motivasi ini bisa mendorong kita untuk tenang piasa menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah dengan penuh kekuasaan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dengan penuh kesabaran dan kesadaran dengan begitu Allah SWT akan menjamin kehidupan kita khas nafid dunia khas nafid akrab. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Maka marilah kita berdoa bersama-sama di bulan Romantik ini di bulan yang suci ini. Semoga apa yang menjadi keinginan kita dijabai oleh Allah SWT. Kita semua keluarga kita semua diberikan kesehatan kewarasan dijauhkan dari marah bahaya dijauhkan dari musibah dan diberikan kekuatan untuk senantiasa bisa bertakwa kepada Allah SWT. Alhamdulillah Alhamdulillah Wa'ala Saffa'ati Rasulullah Sallallahu Wa'ala Wa'ala Karamati Awli Ka'i Ta'ala Filjawa Wa'ala Khusuf Khusuf Aliyah Yafi Kediri Wa'ala Khusuf Khusuf Kepada Seluruh Warga Besar Yaitan Kediri yang sudah soal Mulai awal sampai akhir kepada Allah SWT Satiyatang Batafa'ulan Batabarukan Wawas Selatan Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya Karim Salim Aksadana Bibarokatil Fateha Basalim Aqba'ana Bibarokatil Fateha Basalim Bu'usana Bibarokatil Fateha Basalim Ukulana Bibarokatil Fateha Basalim Sudulana Bibarokatil Fateha Basalim Ukulana Bibarokatil Fateha Basalim Aidhiana Bibarokatil Fateha Basalim Arjulana Bibarokatil Fateha Basalim Makdangan Bibarokatil Fateha Basalim Ahlana wassalim ummahatina bibarokatil fatah wassalim awladana bibarokatil fatah wassalim banatina bibarokatil fatah wassalim talamidatina bibarokatil fatah wassalim ulamaana bibarokatil fatah wassalim umaroana bibarokatil fatah wassalim baladina bibarokatil fatah wassalim islamana bibarokatil fatah wassalim imanana bibarokatil fatah wassalim ahwalana bibarokatil fatah wa salim a'malana bi barakatil fatah wa salim af'alana bi barakatil fatah wa salim ak'walana bi barakatil fatah Ya Allah ya karim ija'alna wa ahlana wa awladana wa dunia dina ya Allah batalamid batalamidatina ya Allah min ahlil Qur'an min ahli sunnah wal jemaah min ahli sholahi wal fa'id min ahli ilmi wa tukuh min ahli sa'adah suma sa'adah suma sa'adah min ahli la ilaha illallah min ahli raudah wal ka'bah min ahli arofah wa miscarifah min ahli makatil mukarramah wa madinatil bunawarah Ya Allah ya karimna minas'al talhidayah wal afiah, wassalamah, wal istiqomah wassakinah, wal ikhlas, wal iduh, wal barukah wa rahmah, minkah ya Allah ya karim Ya Allah ya karimna zim ak'walana, wa khasin af'alana wa khalisna min alamil fakri wa dhulli, wa asimna min al-bala'i wal wabha'i, wa ta'umni wal kitan, wa min surulil a'da'i wa sayapin, wa nafsil amar Allahumma inna na'udhika min jahdil bala' badabi syakok, basu'il kodok bersama katil a'da' Allahumma salimna, basalim dinana wa la tusalim alayna, hidunubina man la ya khabuka wa la yarhamuna, sirahmatika ya ar-rahmarno wa kimin, Rabbana dolamna amfusana wa ilam ta'fir lana wa tarhamna lana kunan namna wata'usirin Rabbana'a tina'bidun ya khasana wa fil'akhir uti ya khasana wa tina'adabanna wa subhanaka robbil a'izzat wa sikun wa salamun ala'al-fuksalim walhamdulillah akhirnya demikian yang bisa saya sampaikan maksudnya saya mohon maaf yang bersama-sama wa lakumin kumasalam wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak dan ibu sekalian tinggal dua menit insyaallah kita akan masuk ada waktu maghrib untuk daerah Kediri dan yang sewaktu acara simposium nasional pasca sardana YN Kediri yang dirangkai dengan buka puasa bersama pada hari ini dengan mengambil tema integrasi keilmuan dalam pinggir istri islam atau islamik sadis kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Ustaz Hamil Ustaz Anies dan juga Bapak Tumatullah beserta para kaprodi sumonggo untuk menuju ke ruang Direktur untuk beramah tamah untuk teman-teman mahasiswa tetap berada di tempat ini kami yang mengantarkan acara dari awal sampai akhir mengaturkan banyak terima kasih untuk seluruh peserta simposium baik yang offline maupun online acara ini offline yang juga di online-kan maka cepat apabila istilahnya dunia akhirat bumi dan langit jadi ada yang nampak dan ada yang loib yang online ini yang loib yang tidak kelihatan artinya tidak kelihatan oleh kita di sini baik Bapak-Ibu sekalian Alhamdulillah kita tutup bersama dengan dan bacaan hamdallah Alhamdulillah terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum merahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati